Dari kawasan Indonesia Timur, Saudara, Polda, Papua menyebut kondisi di Wamena Jaya Wijaya berangsur kondusif. Selanjutnya, Polda, Papua akan berkoordinasi dengan Propampolri untuk mengusut hingga mengevaluasi anggotanya saat menangani kerusuhan kemarin. Meski berangsur kondusif, namun sejumlah personel polisi disiagakan di beberapa lokasi untuk mengantisipasi kerusuhan susulan. Selain berkoordinasi dengan Propampol, Polda juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar kejadian serupa tidak terulang. Jika situasi sudah aman dan terkendali, namun di beberapa tempat, tadi siang hasil pantauan kami masih terlihat lenggang. Hanya beberapa masyarakat yang lalu-lalang, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan aktivitas, baik itu usaha maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ratusan warga dan keluarga korban memandati rumah sakit untuk proses penerimaan sembilan jenazah korban. Keluarga korban menyerahkan kepada Pemkap Jayawijaya, Lani Jaya, dan Duga sebagai penanggung jawab proses pemakaman. Selanjutnya, ke sembilan korban dimakamkan di TPU Sinakma, Wamena, Jayawijaya. Sebelumnya, pihak keluarga korban meminta hasil autopsi ataupun visum diserahkan dahulu sebelum dimakamkan. Menanggapi permintaan itu, pihak RSUD Wamena memastikan segera memberikan hasil autopsi dan visum setelah mendapat persetujuan dari polisi.